Dari gift-gift yang orang-orang bego itu kasih Jemput-jemput Kalian aja yang jemput Jangan suruh-suruh gue jemput Duit gue udah kebakar 150 juta Buat beli tiket doang Kalian nah Yang jemput kalian Jadi ya Si anak itu sama Si yang tukang joget-joget Pacarnya yang katanya pacarnya Sekarang yang mukanya kayak Kayak longsor Kayak curut Itu tuh mereka tuh Sebetulnya Satu Apa ya Satu daerah sama si manusia kera ini Jadi anak gue Anak-anak gue itu Yang sudah gue ikhlaskan Itu dikunci supaya bisa gak kemana-mana Jadi disitu-situ aja Dikenalkanlah sama si Si fadil manusia curut ini Sama si curut ini Jadi yang mengenalkan pula Itu adalah keluarganya manusia kera Supaya ini anak gak kemana-mana Di lingkaran syaiton Nirojim itu aja Ya Gitu ceritanya Tapi masih bodo amat Gak bakal dapet apa-apa dari gue Gak bakal dapet apa-apa Gak bakal dapet apa-apa Satu dolar pun gak akan gue kasih Jadi jangan berharap Berharap Dengan adanya masalah ini Terus gue kasihan Terus akhirnya Sini mana nomor keningnya Gue transfer Tidak Biarlah mereka semua menderita Karena ulahnya sendiri Udah dapet famous kan Udah lu makan tuh Ketenaran Memang ketenaran Lu bisa menghasilkan uang Yang bisa menghasilkan uang Plus tenar itu Cuman gue Kalian cuma Si manusia kera itu Sama si Si surut Si muka surut Si fadel-fadel apa Itu namanya Tiap hari kerjanya Cuman joget aja itu Ngarapin uang dari gift Itu cuma dapet famous Itu aja udah Mau dapet apa Duit Ya enggak lah Seberapa sih duitnya Seberapa sih duitnya Gue tanya Dari gift Buktinya Sekarang aja Udah Mulai Mengeluh Mau lena Semua orang Lu lena giftnya Iya kenapa emang Gue akan Mena orang Yang orang itu Merusak Pikirannya tuh anak Ya emang iya Maksud Kalian emang gak liat Emang mukanya Kan gaya muka kera Kalau mau dia manusia Ya Kalau dia manusia Yang akalnya Bukan Bukan otak monyet Ya Enggak bakal Anak Baru dikenal Mereka tuh baru kenal Sama tuh anak Mereka Si Eda Si King Kong Si badan King Kong Yang ngedm Si Loli duluan Kan dia cerita Ke gue Tua anak kan Pernah cerita Sama gue Aku didm Sama orang Indonesia Terus Ngajak Ngajakin ketemuan Melulu Karena dia tau Aku anaknya ini Kita ambil dan Kan gitu Kan gue dikasih Dikasih tau Sama tua anak Waktu tua anak Masih bener Gue tanya Terus Mau ketemu Enggak Karena jauh Rumahnya Oh Berapa jam Dari sekolah Ke tempatnya Dia tuh Empat jam Kalau itu Itu manusia Keluarganya Keluarga manusia Beneran Bukan Keluarga monyet Mau kayak gimana Pun Untuk anak Ya Harusnya dibilangin Nasehati Kamu jangan Di rumah saya Sehari Dua hari Boleh Kamu di rumah saya Tapi Setelah itu Kamu balik Ya ke asrama Kamu balik Ke sekolah Kamu Supaya Ibu kamu Tidak khawatir Ini enggak Baru dua hari Kabur Dari sekolah Udah diajak Mabok Anak Itu anak Terus gue harus Manggilnya apa Kalau bukan Keluarga monyet Monyet aja Masih ada otak Disuruh gini Mungki Mungki Sini Mungki Pisang Masih nurut Harusnya Harusnya gitu Kalau keluarga Bener Makanya Gue bilang Dia manusia Kerah Karena otaknya Kecil Ya gimana Orang jauh-jauh Pindah dari Indonesia ke UK Udah tuh Jauh banget Lai dari kota Jadi cleaning service Kalau ada otaknya Nggak mungkin Jadi cleaning service lah Kerja di kantor Setidaknya ada jabatan lah Walaupun Nggak gede-gede amat Jabatannya Jangan Suruh bersihin Wase Cleaning service di Amazon itu Menyangkup semuanya ya Bersihin toilet Tuh Apalagi kan Bule-bule Kalau berak kan Pakai tisu Ceboknya Itu tai Bececeran Dimana-mana Hopefully I can know I hope so Mr. Matheson I need to warn you For anyone To do this They must be Mentally competent And physically able To carry it through themselves Is that clear? Do you understand? Ini gue gak pernah ngomong Yang sejujur-jujurnya Kayak ini ya Cuman gue udah enak Nih Ini sekali aja ya Abis itu Nanti gue live lagi Minta tolong Minta tolong Jangan Tanya-tanya lagi Kak Ini kak Mami ini Aduh Jangan 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 Ging Ini Pernah Udah serem Banget Lagi Mas Mas Dimas Nasa aku takut Mas Nonton Tuh Ini referensi film Dari Mas Dimas Kok kusut Kak Ih aku lagi ketakutan Tuh Tapi serem Banget Muka aku kayak kecembong Mas Film apa Tangi sama Mas Dimas Nama filmnya apa I would still like to stay a few days If that's alright with you I may not be able to help Muka aku yang kecembong Eh Mas Dimas kamu Eh enggak deh Terakhir aku ngomongnya Sholat maghrib Sholat maghrib Terus kalo lagi Men Sholat Kayak mau sholat Sholat Yang gak sholat gak sholat Mas Dimas Filmnya apa Eh kamu DM aja langsung Tanya ke Mas Dimas Tagging Junia brontak Dalam kacut Tanya ke Mas Dimas Jangan nyalain lampu Kak Bayar dari sini kemal Yang bayar hotel Yang bayar hotel Ngaceng berarti judulnya Dia juga ya Beranak bayam kancut Ngaceng Bener juga Terima kasih selamat menikmati rumahnya udah laku ya belum kemarin cuman konten-konten doang nggak ngerti lah ya I'm Andrew, I'm Andrew. Hello? Excuse me. Excuse me, sir? Oh, Indian. Excuse me, Andrew. There's a strange man standing on your front lawn. I said there's something wrong with him. Hello? He's here again, my daughter. Yeah? Sorry, I've been right there. Yeah? Okay. See you soon. Who is he? He's a cop. What's he doing? He knows. We worked the case here before we moved in. No, he won't leave us alone. Hey, Chase! I hope it wasn't a murder. Oh God, but it was, wasn't it? Help you! You guys stopped at what he said. What's the matter with you? Does your wife know what's going on? Drive yourself crazy. You need to leave that down the road. I'm sorry I never said anything. I'm sorry. I love you. Just think about your family. No, 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 no! Why? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.